Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku mau cariin buah apa aja sih yang ada di kebun ini Selain itu, aku juga mau liatin kalian sayur-sayuran yang ada disini Nah, lihat deh, di depanku ini ada bunga yang cantik banget Mau jalan-jalan ke sawah, malah mampir di kebun orang Di desaku ini lumayan banyak perkebunan yang cantik-cantik dan segar-segar Ini contohnya, yuk ikutin aku dulu Nah, ini aku lagi di perjalanan mau ke kebun Tapi aku lihat buah manggis orang banyak banget Nah, sekarang kita mau ke kebun itu tuh Ini dia sudah memasuki kebun Disini kita bisa menemukan buah markisa Buah markisa ini dijual juga loh Tapi kita bisa petik yang sudah matang Ini sepertinya belum matang semua Setelah aku lihat-lihat cari kesana kemari yang matang belum ketemu juga Yuk kita jalan lagi deh Nah, baru jalan sedikit Sudah ketemu buah ini Ini namanya jeruk bali Jeruk bali ini masih budak banget Apalagi kalau udah tua sebesar apa ya Kita jalan lagi yuk Nah, baru beberapa langkah Aku disini nemuin buah anggur Tapi sayang buah anggurnya masih muda Belum bisa dipetik Sayang banget kan Masih kecil-kecil sih Tapi buah anggur ini kalau udah matang bakalan enak banget deh Bakalan manis dan segar Aku juga punya pohon anggur di rumah Tapi sayang lama banget berbuahnya Padahal ya batangnya itu udah lumayan besar Tapi kenapa ya belum berbuah juga Di tempat ini jalan sedikit udah ketemu sama buah markisa Karena di kebun ini banyak banget buah markisanya Kiri kanan depan belakang Hampir aku lihatin buah markisa terus Nah, disini juga ada buah markisa yang udah rusak Kalau ini sih bakalan kurang segar ya Nah, sekarang kita kemana lagi Ini ponakanku sampai bingung Mau ke kiri kanan depan belakang Nah, disini kita lanjut aja ke depan ya Disini aku sudah di penghujung kebunnya Dan aku lihat ada bunga Kemarin bunga ini cetik-cetik banget Sekarang udah mulai kering dan layu Dan disini kita juga bisa ketemu sama sayur komak Kalian suka gak sayur ini? Sayur ini enak banget Apalagi ditumis ya Selain ditumis, kalian juga bisa masak tuh Sayur bening Terus dibikinin sambal Bakalan enak banget Kita lihat bunga yang cantik ini dulu ya Warnanya kuning terang Cantik banget Bunga ini benar-benar bikin aku tenang Selain itu membuat pantai kita menjadi lebih fresh Hmm, cantik banget Kira-kira bunga ini bisa dimakan gak ya? Kalau gak salah sih daunnya itu bisa dimakan Yaudah, kita lanjut jalanan lagi Nah, kita lihat sayur-sayuran aja Disini aku ketemu sama sayur Kalian pasti tahu nama sayur ini apa Ini namanya kacang panjang Sayuran ini enak banget Dilalap maupun dimasak Siapa nih yang suka sama sayur yang satu ini? Sayur-sayuran ini banyak banget manfaatnya Kalian jangan susah disuruh makan sayur ya Terus kita kemana lagi nih? Atau sekarang kita petik-petikin dulu Sayur-sayurannya Enak banget ya Kalau kita punya kebun Dan disuguhkan dengan sayur-sayuran seperti ini Tinggal petik deh tuh Mau masak? Tinggal petik Gak capek-capek buat pergi ke pasar Di kebun sudah ada Itu deh enaknya punya kebun yang penuh dengan sayur-sayuran dan buah-buahan Aku juga baru mimpi suatu saat Ingin banget punya kebun yang luas Dan bisa menanam sayur-sayuran dan buah-buahan Sekarang kita lanjut jalan aja ya Keluar Kita keluar lewat mana ya? Duh Kalau lewat sini Gak bisa Lihat nih Si adik pegang-pegang itu dipikir putri malu Lucu banget sih Masya Allah Sekarang kita kemana lagi nih? Jalan 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 Nah disini ada buah D5 Tapi sayang buah D5 nya disini dia rusak Kira-kira disebelah mana ya? Nah kalau yang ini buahnya gak rusak Tapi sayang belum matang ya Masih kecil-kecil dan masih hijau banget Lihat Hmm sekarang kita mau cariin apa lagi? Kalau markisa tadi udah Ini markisa yang tadi Lihat deh Bunga markisa itu seperti ini Aku baru tau loh Aku baru perhatiin bunga markisa seperti ini Hmm cantik banget ya bunganya Selain itu Di sebelah sini juga ada buah serikaya Lihat Buahnya seperti ini Tapi ini belum matang Biasanya sih buah seperti ini Dipetik dan diperam Baru deh bisa matang Kalau matang di pohon sih jarang Cuma ada Ini buah favorit aku Aku suka banget makannya Karena rasanya yang manis Nah sekarang udah dulu ya Nanti kita lanjutin lagi Di video selanjutnya Bakalan banyak deh Buah-buahan Yang kita temui di video selanjutnya Nah udah dulu ya buat hari ini Terima kasih buat semuanya Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya Jangan lupa like Comment Share And subscribe channel ini Supaya semakin berkembang Dadah semuanya Jangan lupa like